Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Syedina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Nama ba'du Sahabat Indonesia yang kami hormati Berikut kita mulai kajian tafsir Yang dikeluarkan oleh UII Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Disini diterjemahkan Alif Lamim Ini termasuk Ayat-ayat yang nulis Para ulama Dianggap Mutashabihat Artinya kita tidak boleh memaksakan Maknanya Kita cukup iman bahwa itu dari Allah Ini termasuk Ayat-ayat yang kita percaya Bahwa ada makna yang diinginkan Allah Tapi kita tidak perlu menduga-duga Apa sepersisnya makna itu Dalekal kita pulau ribafih Kitab ini tidak ada yang diragukan Wudelil mutakin Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Sahabat Indonesia yang kami cintai Yang kami hormati Mutakin Dari kata kerja Maknanya adalah menjaga diri Ada tiga kelas mutakin dalam terminologi para ulama Istilah yang dikeluarkan para ulama Satu Mutakin orang yang menghindari Berilaku sirik atau berilaku kekafiran Sehingga menurut para ulama Apapun faseknya seorang mu'min Apapun kelirunya orang mu'min Misalnya pernah mencuri Pernah korupsi Pernah apa saja Masih dianggap mu'min Karena dia masih bertauhid La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ini mutakin yang paling kelas Pokok kelas bawah Kemudian ada mutakin Kelas kedua yaitu Mereka menghindari dosa besar Tapi tidak bisa menghindari dosa kecil Misalnya bisa menghindari dosa zina Tapi dia bisa menghindari dosa Melihat perempuan yang bukan Mahrumnya yang bukan halal bagi dia Ketiga mutakin paling ideal Yaitu menghindari dosa besar Juga menghindari dosa kecil Bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting Ini yang dalam termonologi ulama disebut Para wali atau para ulama Yaitu yang dalam ayat Ini penting kami jelaskan Kelas-kelas mutakin Supaya Bahwa Mu'min Tidak pernah keluar dari status iman Meskipun dia pernah melakukan Satu kesalahan besar Karena yang dikatakan mu'min Adalah siapapun yang mengelakini Kebenaran risalah Muhammad Risalah yang dibawa Muhammad Berarti dia mu'min Soal dia melakukan dosa Atau apa saja itu Menjadikan dia fasek Tapi tidak keluar dari status mu'min Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis Siapapun yang pernah melafatkan Iman maka dia pasti nanti masuk surga Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Dengan masa lalu orang itu yang macam-macam Nabi tetap menjawab Meskipun dengan masa lalu yang macam-macam Sebab itu perlu dikaji serius Sebagaimana ada yang ditafsir Bahwa Mutakin Itu dari kata kerja Ittako yataki itikoan Atau Ittako yataki itakuan Ini maknanya orang yang Menjaga diri Tentu menjaga diri ini ada yang kelas Premium Kelas sempurna Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga Termasuk dosa kecil Melakukan hal yang tidak penting Ada orang mu'min yang hanya bisa menjaga Dari dosa kekafiran Dosa kemusyrikan Ini pun dengan segala kesalahannya Masih ada kemungkinan dimaafkan Allah Karena Allah pernah berfirman Allah tidak akan memaafkan dosa sirik Tapi Allah masih bisa memaafkan Atau masih berkenan memaafkan Dosa di luar sirik Kemudian yang perlu Mengerti oleh Sahabat Indonesia adalah Makna larui bafihi Ini yang perlu kami ungkap Bahwa Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Tidak ada keraguan Ini yang mudah kita teliti Karena kita orang Indonesia Mungkin rasa-rasa Sastra Arab Tidak kental Mari kita teliti Dari segi makna Karena makna ini rasa Dan rasa itu universal Begini misalnya Dulu orang-orang kafir Mekah Karena mereka penyembah Berhala penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak Itu memprotes Mereka memanggil Tentu masih Muhammad Belum ya Rasulullah Muhammad Kamu mengajak ke Tuhan berapa Rasulullah menjawab Ke Tuhan yang satu Lalu mereka bertanya Muhammad urusan kita ini banyak Problem kita banyak Tuhan banyak saja Tidak bisa menyelesaikan Apalagi satu Tuhan Ini yang diceritakan dalam Sebagian ayat disebut Bagaimana mungkin Tuhan itu satu Harusnya Tuhan itu banyak Karena urusan kita banyak Lalu Rasulullah dengan Bimbingan Tuhan Bimbingan Allah Mendatangi mereka Kemudian Nabi menjelaskan Tuhan itu adalah ketua kalian Tuhan itu adalah Pimpinan kalian Bagaimana kalau Anda Jadi pembantu Kemudian punya majikan banyak Punya penguasa banyak Punya Tuhan banyak Kemudian semua Tuhan-Tuhan Anda ini Memerintahkan Anda Dengan perintah yang beda-beda Apa kalian mau Punya majikan Atau pimpinan yang banyak Mereka menjawab Tidak Muhammad Terus mereka akhirnya sadar Bahwa problem Tuhan banyak itu Tentu lebih sulit Lebih problem Karena nanti perintahnya beda-beda Keinginannya beda-beda Mereka akhirnya tersadarkan Bahwa Sebaiknya atau seharusnya Memang Tuhan itu satu Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan Logika bertauhid itu Dengan sekian variasi Dengan sekian logika Kemudian Nabi kedua Juga menjelaskan logika kompetisi Kata Nabi yang Karena bimbingan Allah Diberi Satu pengertian Andai kan Tuhan itu dua atau tiga Kemudian Berebut dalam tahta aras Atau tahta yang di alam raya ini Sebagaimana lazimnya para penguasa Maka pasti ada yang menang Ada yang kalah Dan yang kalah tentu Tidak layak sebagai Tuhan Ini yang disebut Walah ala ba'duhum ala ba'd Tentu kalau Tuhan itu banyak Mereka akan berkompetisi Akan bertarung Dan pasti pemenangnya ya satu Karena mengelak jadi Tuhan Tetap satu Sadarlah bahwa Orang-orang kafir Quraish Orang-orang kafir saat itu Sadar pentingnya bertauhid Ketiga Nabi juga menjelaskan Tauhid secara ilmu Logika Begini para pendengar Kalau dalam teori Ilmu Tauhid yang agak jelimet Dijelaskan begini Jika ada dua Tuhan Maka alam raya ini Tidak menjadi alam Logikanya adalah Dua Tuhan ini Bisa kamu katakan Sama-sama kuat Ketika sama-sama kuat Kemudian ingin menciptakan Nangit Yang satu Ingin menciptakan bumi Yang satu Menolak menciptakan bumi Misalnya Atau yang satu Ingin menciptakan nangit Yang satu Menolak ingin menciptakan nangit Kemudian ternyata Bumi ini terbukti wujud Logika awam adalah Yang berhasil menciptakan bumi Berarti Tuhan Yang gagal Atau Kudrohnya gagal Kemampuannya gagal Tidak bisa menciptakan bumi Gagal menjadi Tuhan Ini logika Logika ini pun kita terima Tapi kalau menurut logika Ahli Tauhid Ahli pakar-pakar Logika Cara berpandangan Di begini Ketika Anda mengatakan Ada dua Tuhan Yang sama-sama kuat Kemudian Terbukti yang satu Mampu menciptakan bumi Yang satu Tidak Bahasa Anda Mengatakan sama-sama kuat Ini sudah batal Dari awalnya Karena Terbukti bahasa Anda Salah sama-sama kuat Ternyata yang satu Tidak mampu Sehingga dalam pikiran Orang-orang Ahli Tauhid Mengatakan Membayangkan Tuhan Saja itu Tidak kebayang Karena turunan kata ini Pasti selalu salah Karena tadi Misalnya dikatakan Andai kan ada dua Tuhan Kemudian yang satu Mampu menciptakan bumi Yang satu Tidak Padahal Anda tadi bilang Sama-sama kuat Ternyata terbukti Yang satu Tidak kuat Berarti kata Anda Sama-sama kuat ini Salah Ini pula yang Diajarkan Rasulullah Lewat bimbingan Allah Lewat wahyunya Yang disebut Karena kalau ada Dua Tuhan Pasti kamu sifati Sama-sama kuat Ternyata sifat Sama-sama kuat ini Batal demi hukum Karena ternyata Yang satu Tidak mampu Menciptakan bumi Atau kamu Sifati dua Tuhan Ini sama-sama lemah Itu tidak mungkin lagi Karena Ternyata bumi ini Terbukti wujud Pasti penciptanya Ini tidak Yang sangat kuasa Jadi Logika-logika Tauhid sedemikian Dibangun oleh Rasulullah Lewat bimbingan Allah SWT Logika keempat Supaya kita Iman Dan tambah kuat Imannya Adalah logika Yang mudah dicerna Oleh kebanyakan orang Atau yang bisa Diindra Begini misalnya Dalam sebuah Ayat Di surat Al-Kahfi Kemudian Di awal Surat Al-Akhqaf Kemudian Di sebagian Surat Atur Ada penjelasan Begini Ketika Rasulullah Mengajak manusia Menyembah Allah Kemudian Orang-orang kafir Tanya Lalu Tuhan kamu Siapa Muhammad Tuhan saya Adalah Allah Menciptakan Langit Bumi Terus Mereka Berandai-andai Ada Lata Ada Uzzah Ada Manat Ada Hubal Itu Tuhan Tuhan kami Terus Rasulullah Bertanya Apakah Tuhan Tuhan yang Kamu Sembah Itu Memberi Kontribusi Saat Langit Dan Bumi Diciptakan Mereka Menjawab Tidak Muhammad Itu Tuhan Tuhan Yang Kami Bikin Begitu Juga Asumsi Tentang Tuhan Tuhan Yang Lain Apakah Isa Ikut Menciptakan Bumi Atau Menciptakan Langit Tentu Jawabannya Tidak Karena Isa Lahir Di Bumi Orang Tahu Tanggal Lahirnya Tahu Tahunnya Dan Sebelum Ada Isa Sudah Bumi Sehingga Untuk Menetapkan Berkali Koran Tanya Siapa Yang Menciptakan Langit Bumi Siapa Yang Menurunkan Air Dari Langit Siapa Yang Mengatur Ini Itu Akhirnya Mereka Menjawab Itu Semua Allah Muhammad Begitu Juga Kemungkinan Setan Setan Fisik Atau Makhluk Atau Apa Saja Yang Tidak Kita Lihat Kemudian Setan Itu Lewat Rayuannya Lewat Pudayanya Ingin Disembah Kata Kata Allah Menjelaskan Ini Kamu Tidak Perlu Takut Sama Setan Atau Apalagi Menuhankan Setan Setan Itu Tidak Yang Punya Reputasi Menciptakan Langit Dan Bumi Bahkan Setan Tidak Bisa Menciptakan Dirinya Sendiri Ini Menjadi Pengetahuan Bagi Kita Betapa Bagi Pakar Pakar Tauhid Ahli Tauhid Ketika Setan Nyatanya Diusir Dari Surga Itu Pun Versi Mereka Versi Mereka Pun Mengatakan Seperti Kita Bahwa Setan Diusir Dari Surga Dan Ya Keluar Dari Surga Kalau Setan Tuhan Tentu Diusir Tidak Mau Karena Di Surga Itu Nikmat Ketika Ketika Setan Diusir Dari Surga Ya Keluar Dia Juga Jadi Makhluk Yang Hina Dina Berarti Dia Tidak Punya Kekuasaan Bahkan Pada Dirinya Sendiri Dipaksa Keluar Dari Surga Ya Keluar Dipaksa Menjadi Alin Raka Jadi Alin Raka Dipaksa Jadi Apa Saja Dia Akan Jadi Seperti Yang Dipaksakan Ini Menunjukkan Bahwa Setan Adalah Tahta Kudratillah Tahta Kuhrilah Tahta Satwadillah Bahwa Setan Dalam Kendali Kekuasaan Allah Makanya Allah Mengatakan Kamu Tidak Usah Menyembah Setan Tidak Usah Nurut Sama Setan Setan Itu Lemah Sekali Karena Faktanya Dia Tidak Bisa Memaksakan Keinginannya Ini Yang Oleh Allah Disebut Dalam Firmanya Inna Keita Syaito Nikan Anto Iva Setan Itu Lemah Sekali Ini Perlu Saya Sampaikan Ke Para Pendengar Unisi Bahwa Unisia Bahwa Bertaukid Itu Ada Sekian Logika Logika Kelima Adalah Logika Orang Awam Awam Sekali Suatu Saat Ada Perdebatan Antara Abu Musa Abu Hasan Al-Syari Abu Hasan Al-Syari Ini Tokoh Ahli Sunnah Paling Populer Dalam Ilmu Logika Dia Mengatakan Orang Menemukan Tuhan Itu Harus Lewat Logika Yang Cermat Tidak Boleh Taklit Hanya Ikut Ikutan Dia Harus Menemukan Satu Argumentasi Bahwa Tuhan Tepat Cim Talang Itu Ada Kemudian Ada Satu Problem Dimana Orang Orang Kampung Atau Orang Orang Yang Lugu Atau Orang Orang Awam Tidak Bisa Ilmu Logika Ilmu Mantek Kalau Dalam Bahasa Pesantren Kata Abu Mansur Kata Abu Para ulama Ini Meneliti Meneliti Ke orang Orang Yang Lugu Yang Di Kampung Yang Petani Yang Lugu Sekali Apa Yang Mereka Temukan Ternyata Mereka Punya Cara Logikanya Sendiri Untuk Menemukan Tuhan Sang Pencipta Pernah Suatu Saat Ada Seorang Petani Lugu Biasa Menggembala Unta Ditanya Bima Aruf Tarubat Lalu Kamu Yang Petani Ini Yang Hanya Ngurusi Sawah Dengan Cara Apa Kamu Tahu Tuhan Tuh Ada Si Petani Tadi Marah Besar Dan Dia Mengatakan Al Ba'ratu Tadulu Al Ba'ir Wa Asharul Agdam Yadulu Al Masyir Kata Petani Tadi Yang Namanya Ada Kotoran Unta Pasti Ada Untanya Yang Namanya Ada Jejak Kaki Pasti Ada Yang Barusan Lewat Artinya Kalau Ada Makhluk Pasti Ada Pencipta Ini Logika Awam Kita Tidak Mungkin Mengatakan Bumi Ini Pencipta Mengatakan Matahari Pencipta Kelihatan Sekali Kebendaannya Kelihatan Sekali Bahwa Bumi Matahari Tidak Punya Iftiar Tidak Punya Kekuatan Kelihatan Sekali Sifat Sifat Kemakhlukannya Jika Benda-benda Ini Karuan Makhluk Pasti Menunjukkan Bahwa Ada Penciptanya Ada Kholik Dalam Logika Bedwi Tadi Kalau Ada Kotoran Sapi Pasti Ada Sapinya Meskipun Sapinya Sudah Sekarang Tidak Terlihat Mungkin Sudah Jalan Kemana Sama Kalau Ada Jejak Kaki Meskipun Orang Yang Tadi Lewat Sudah Kita Tidak Tahu Tapi Kita Pasti Tahu Pasti Ada Yang Lewat Ini Yang Dimaksud Dalam Bahasa Arab Kalau Ada Kotoran Sapi Atau Kotoran Unta Pasti Ada Untanya Kalau Ada Jejak Orang Lewat Nah Semua Metode Ini Digunakan Semua Oleh Rasulullah Logika Yang Bagi Intelektual Logika Bagi Kaum Awam Logika Bagi Kaum Menengah Semuanya Digunakan Semuanya Jadi Media Untuk Memastikan Bahwa Logika Tauhid Ini Logika Pilihan Logika Yang Benar Benar Logika Sehingga Dalam Banyak Ayat Disebut Agama Ini Likau Miya Akilun Likau Miya Tafakarun Bagi Kaum Yang Bisa Berpikir Bagi Kaum Yang Punya Akal Lalu Kemudian Kami Teruskan Allah Zina Yukminu Nabilu Khoybi Ini Kata Khoybi Bukan Kayak Dalam Bahasa Indonesia Misalnya Setan Atau Hantu Disebut Barang Gaib Kata Khoybi Dalam Bahasa Arab Adalah Perbandingan Atau Lawan Kata Dari Al Musyahad Yang Bisa Disaksikan Langsung Lewat Indra Kita Orang Mu'min Iman Bahwa Surga Ada Padahal Kita Tidak Pernah Melihat Surga Kita Mu'min Iman Bahwa Neraka Ada Padahal Kita Belum Pernah Melihat Neraka Ini Sesuatu Yang Maha B'anil Absor Yang Mata Kita Tidak Melihat Fisik Kita Tidak Menyentuh Kita Pun Iman Asal Sesuatu Itu Mansus Dikatakan Secara Eksplisit Oleh Quran Dan Hadis Kalau Dalam Bahasa Usul Fakir Disebut Al-Mansus Ciri Mu'min Diantaranya Adalah Yang Paling Pokok Iman Dengan Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Lalu Kemudian Para Ulama Cara Pandang Beda 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 Bukan Karena Mereka Bertentangan Tapi Ini Menurut Kelas Rasa Yang Berbeda Beda Bagi Orang Orang Sufi Allah Itu Tidak Bisa Dikatakan Al-Qaib Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Karena Allah Itu Begitu Jelas Az-Zahir Kata Orang Sufi Allah Itu Zahir Begitu Jika Dalam Asma'ul Ghusnah Disebut Allah Itu Az-Zahir Begitu Jelas Karena Orang Yang Akalnya Mapan Hatinya Mapan Melihat Satu Lemari Yang Bagus Pasti Langsung Mensifati Bahwa Membuatnya Adalah Orang Yang Hebat Orang Yang Melihat Mobil Mewah Atau Sehingga Eksistensi Pembuat Pesawat Itu Adalah Orang Hebat Itu Langsung Tertanam Ketika Melihat Pesawat Itu Hebat Bagaimana Mungkin Seseorang Ragu Akan Kehebatan Pembuat Pesawat Ketika Melihat Detail Detail Pesawat Pasti Langsung Kepikiran Kalau Pembuat Itu Hebat Memutuskan Bahwa Pembuat Pesawat Hebat Itu Tidak Harus Ketemu Yang Membuat Juga Tidak Harus Begitu Jelas Begitu Juga Langit Dan Bumi Matahari Semuanya Tertata Rapi Air Dengan Fungsi Manfaat Yang Sebegitu Hebat Aoksigen Semua Tanaman Buah Buahan Meskipun Kita Tidak Pernah Melihat Tuhan Tapi Akal Kita Nurani Kita Pasti Berkeyakinan Dan Tahu Betul Pasti Pembuat Itu Zat Yang Super Hebat Super Bijaksana Sehingga Dalam Kategori Ini Allah Tidak Bisa Dikatakan Suatu Yang Tersentuh Yang Tidak Terjangkau Allah Itu Ad-Zahir Begitu Jelas Sehingga Diantara Asma Al-Ghusna Disebut Ad-Zahir Sebab Itu Saya Menganjurkan Saya Punya Saran Bahwa Al-Ladhi Na Yukminu Nabil Huibi Itu Contoh Paling Mudah Itu Kayak Surga Kayak Neraka Kalau Allah Sendiri Itu Ad-Zahir Mudah Diketahui Karena Tadi Orang Yang Melihat Pesawat Canggih Pasti Saat Itu Juga Berkeyakinan Dan Itu Pasti Benar Pasti Pembuatnya Canggih Disini Disebut Alam Raya Ini Ayat Semuanya Itu Bukti Kekuasaan Allah Dalam Sair Orang Sufi Masyur Sekali Setiap Sesuatu Kejadian Di Alam Raya Adalah Bukti Keesahan Allah Bukti Eksistensi Allah Subhanahu Sehingga Dalam Satu Kisah Normalnya Orang Itu Paling Tahu Dengan Dirinya Sendiri Karena Dia Adalah Dia Tapi Kalau Imam Sibawes Seorang Pak Karnahu Mengatakan Di Alam Raya Ini Yang Paling Mudah Dikenali Itu Ya Allah Pencipta Karena Andakan Kita Sendirian Di Hutan Kemudian Kita Mulai Punya Akal Kita Mungkin Tidak Tahu Diri Kita Ini Siapa Tapi Setidaknya Kita Langsung Menyimpulkan Bahwa Kita Tidak Bisa Menciptakan Diri Kita Sendiri Ketika Kita Berkesimpulan Tidak Bisa Menciptakan Diri Kita Sendiri Pasti Kita Terus Berkesimpulan Ada Di luar Kita Menciptakan Kita Nah Sebab Itu Kenapa Sifat Mencipta Ini Yang pertama Kali Dikenalkan Oleh Allah Kepada Nabinya Untuk Dikenalkan Kepada Umat Yaitu Dicebut Ikro Bismi Rabbi Allah Muhammad Bacalah Dengan Nama Tuhan Sifat Tuhan Yang Paling Mudah Dikenali Oleh Siapapun Adalah Sifat Pencipta Karena Ketika Seseorang Yakin Dia Lahir Sudah Ada Bumi Dia Lahir Sudah Ada Langit Dia Pasti Akan Tahu Bahwa Dia Ada Penciptanya Sehingga Paling Mudah Mensifati Allah Mencifati Tuhan Bismi Rabbi Kallad Yukhola Kemudian Di antara Ciri Orang Baik Adalah Woyuki Munas Sholat Kemudian Beriman Kepada Yang Gaib Menegakkan Sholat Kata Menegakkan Adalah Menjaga Aturan Aturan Atau Sesuai Aturan Aturan Sholat Kita Tahu Dalam Sholat Ini Ada Beberapa Sharat Harus Dipenuhi Misalnya Harus Wuduh Harus Suci Di Tempat Yang Terus Ada Sarat Sarat Dalam Internal Sholat Dia Harus Baca Fatihah Harus Tomak Ninah Macem Macem Itu Eksistensi Apa Definisi Sholat Kemudian Kata Berdiri Juga Diartikan Para Ulama Eksistensi Sholat Harus Diketahui Secara Publik Secara Sosial Karena Sesuatu Punya Eksistensi Kalau Jadi Konsensus Atau Diakui Publik Disini Agama Mewajibkan Sholat Jamaah Kata Banyak Ulama Jamaah Itu Fertu Difaya Bahkan Ada Mengatakan Fertu Ain Harus Dijalankan Orang Banyak Secara Masal Dan Harus Di Tempat Yang Terbuka Sehingga Kata Para Alif Fekih Andai Ada Orang Jamaah Di Dalam Rumah Tidak Diketahui Oleh Banyak Orang Belum Mencukupi Atau Menggugurkan Atau Belum Menggugurkan Kewajiban Jamaah Sehingga Existensi Sholat Harus Diketahui Secara Publik Sehingga Dulu Rasulullah Itu Kalau Sholat Dimejit Dan Mejit Terbuka Sampai Sekarang Kita Pun Menyaksikan Semua Umat Islam Kalau Sholat Dimejit Yang Terbuka Sehingga Dunia Non-Muslim Pun Tahu Bahwa Dalam Islam Ada Ritual Ada Ibadah Yang Bernama Sholat Hikmah Kedua Dengan Cara Terbuka Seperti Ini Sholat Menjadi Tidak Pernah Rubah Melih Zaman Nabi Sampai Kiamat Dengan Tradisi Jamaah Berarti Keviah Atau Cara Sholat Permanen Bapak Kita Sholat Ya Seperti Itu Imam Seperti Itu Anak Cucu Kita Akan Meniru Kita Seperti Itu Sehingga Tidak Ada Varian Yang Berdasar Subjektivitas Musol Yang Sholat Taruh Saja Kita Misalnya Jadi Seorang Sufi Yang Baru Takut Sama Allah Atau Baru Usul Kalau Dalam Bahasa Sufi Kemudian Kita Sholat Sendiri Di Rumah Mungkin Dengan Gaya Menangis Terseduh Macem-macem Ini Tentu Tidak Baik Sebagai Standar Sholat Begitu Juga Ada Anak Atau Pedagang Yang Kesusuh Atau Tergesa Kemudian Sholat Hanya Sekian Dua Menit Satu Menit Ini Juga Agak Baik Meskipun Itu Boleh Dilakukan Individu Tapi Kalau Dalam Sholat Jamaah Orang Harus Manut Imam Dan Ada Standarnya Misalnya Tumak Nina Itu Bikodri Subhanallah Jadi Ada Ukurannya Ini Penting Saya Utarakan Bahwa Hikmah Jamaah Itu Bukan Sekedar Dapat Pahala Dua Tujuh Kalau Sendiri Dapat Pahala Satu Tunda Tapi Ini Menjaga Eksistensi Sholat Supaya Ya Seperti Ini Terus Sampai Kiamat Sehingga Orang Indonesia Atau Orang Afrika Orang Mana Saja Itu Ketika Haji Atau Ketika Saling Berkunjung Di Negara Lain Itu Tidak Akan Kaget Dengan Cara Sholat Karena Seluruh Dunia Kehviah Caranya Sama Ini Semua Barokah Dari Jamaah Maka Rasulullah Tidak Banyak Ngetikan Tentang Caranya Sholat Beli Hentikan Sudahlah Kamu Makmum Saya Nanti Caranya Kamu Sholat Sama Seperti Saya Seperti Sehingga Kata Menegakkan Sholat Adalah Bisa Kita Tegakkan Kalau Kita Aparat Negara Bikin Bikin Aturan Supaya Eksisten Sholat Tidak Terganggu Kalau Kita Seorang Kultural Juga Mensuasanakan Sholat Dan Supaya Kehviah Atau Caranya Sholat Ini Benar Kita Tradisikan Jamaah Sehingga Anak Kecil Ngikuti Yang Besar Yang Buduh Ngikuti Yang Pinter Dengan Satu Cara Itu Barokah Jamaah Sehingga Wayuki Munas Sholat Itu Sholat Kita Dirikan Baik Secara Personal Dengan Cara Tumak Nina Kita Suci Di Tempat Yang Suci Maupun Kita Tegakkan Kita Maklumatkan Kita Jadikan Konsensus Bahwa Sholat Ya Seperti Ini Sehingga Ada Hayal Hayal Lagi Dalam Islam Misalnya Nyuan Sewah Daliran Yang Mengatakan Ya Kalau Tuhan Itu Kan Enggak Bebas Arah Bebas Tempat Terus Dulu Pernah Ada Orang Sesat Sholat Sampai Empat Rokaan Empat Arah Halasannya Tuhan Itu Tanpa Arah Tidak Akan Terjadi Seperti Itu Karena Ijmak Umat Islam Konsensus Umat Islam Akan Menolak Faham Yang Seperti Jadi Saya Mohon Sekali Ini Pentingnya Jamaah Dengan Jamaah Maka Caranya Sholat Cara Meyakini Madhub Qiblat Dan Sebagainya Terjaga Ilayam Sampai Hari Kiamat Terus Sifatnya Orang Mumin Lagi Dan Menafkahkan Sebagian Rezki Yang Kami Berikan Ya Ini Termasuk Zakat Sudako Jadi Ada Sebuah Riwayat Mengatakan Herta Itu Ada Hak Yaitu Zakat Tapi Ada Juga Saran Di Luar Keharusan Zakat Juga Ada Hak Kita Untuk Memberikan Sebagian Rezki Kita Taruh Saja Misalnya Saya Punya Uang 10 Juta Secara Nisop Zakat Belum Sampai Satu Nisop Karena Satu Nisop Itu Sama Dengan Nilai 84 Gram Mas Itu Kalau Diuangkan Kalau 500 Seribu Sekitar 42 Juta Tapi Kita Sebelum Punya Satu Nisop Pun Tetap Ada Keharusan Mengeluarkan Sebagian Yaitu Tentu Dalam VK Kita Wajib Mengeluarkan Uang Untuk Anak Kita Untuk Istri Kita Itu Yang Wajib Kemudian Ada Sosial Kita Nyumbang Masjid Nyumbang Yaktim Biatu Macam Sehingga Kata Para Ulama Ciri Utama Mu'min Diantaranya Adalah Melakukan Zakat Baik Zakat Yang Fardu Maupun Zakat Yang Sunat Karena Zakat Zakat Itu Dimaknai Fardu Sebetulnya Definisi Para Alife Untuk Membedakan Zakat Yang Wajib Dengan Sodakoh Tapi Sebetulnya Zaman Dulu Tidak Ada Seperti Itu Zakat Itu Maksud Bersihkan Harta Sodakoh Dari Kata Sodakoh Bukti Benarnya Iman Jadi Sodakoh Dari Kata Sodakoh Yastuk Sesuatu Yang Membuktikan Kita Loyal Itu Disebut Sodak Kita Nekah Mas Kawin Dibahasa Arab Sodak Dari Kata Sodakoh Juga Kita Bukti Iman Loyal Kita Sodakoh Bukti Bahwa Kita Teman Akrab Disebut Sidik Atau Sodik Kalau Dalam Bahasa Arab Teman Namanya Sotik Karena Cara Bertemanan Secara Benar Secara Loyal Sehingga Wami Ma'ru Sang Nabi Fikun Ini Memasukkan Zakat Yang Dalam Terminologi Fekes Yaitu Zakat Al-Wajibah Atau Zakat Yang Dengan Makna Luhot Yaitu Artinya Asal Membersihkan Harta Kita Entah Lewat Zakat Sodakoh Hediah Kepada Orang Orang Yang Kita Hormati Semuanya Juga Masuk Dalam Definisi Zakat Atau Wami Maru Sagnahu Min Fikun Kemudian Sifat Terakhir Dari Orang Mut Adalah Disini Diterjemah Mereka Yang Beriman Kepada Kitab Yang Kami Turunkan Kepadamu Dan Yang Diturunkan Sebelum Kamu Ini Kata Yang Diturunkan Sebelum Kamu Penting Sekali Karena Ciri Utama Nabi Adalah Dia Tidak Pernah Beda Dengan Nabi Sebelum Karena Kebenaran Tauhid Pasti Tunggal Nabi Nabi Dulu Pasti Mengajarkan Tauhid Hanya Menyembah Allah Tidak Ajaran Baru Dalam Tauhid Sehingga Andekan Semua Kitab Injil Taurat Masih Versi Yang Orisinil Pasti Tidak Ada Yang Beda Dengan Quran Karena Ciri Utama Kebenaran Iman Dengan Quran Iman Kepada Kitab Yang Diturunkan Sebelum Al-Quran Mereka Juga Yakin Akan Datangnya Hari Akhir Itu Bisa Disput Yaum Ul-Fa' Terus Ketika Semua Kriteria Terpenuhi Baru Mereka Itulah Yang Berada Pada Petunjuk Allah Dan Mereka Orang Orang Yang Berbahagia Para Pendengar Sahabat Indonesia Semoga Kajian Ini Bermanfaat Dan Ini Mulai Ayat 1 Sampai 5 Dalam Surat Al-Baqarah Yaitu Surat Yang Dalam Tartib Nya Musaf Nomor Dua Setelah Fatihah Jadi Kalau Dalam Ulumul Quran Disebut Ada Surat Yang Berdasar Nujulul Quran Yaitu Surat Ikro Kemudian Mudazir Ada Urutan Surat Yang Berdasar Tartibul Musaf Yaitu Yang Kita Punyai Sekarang Yaitu Fatihah Terus Bakarah Dan Seterusnya Dan Urutan Urutan Ini Pun Sesuai Petunjuk Rasulullah Sallallahu Fah'u Saya Kira Demikian Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh